Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini. Kembali lagi kita bertemu dan tetap buka dan kali ini saya itu mau mengasih informasi melalui pengalaman saya di dunia Youtube. Dimana saat-saat ini platform Youtube, pihak Youtube itu membuka peluang besar-besaran bagi para konten kreator di awal-awal untuk menjadi Youtuber pemula. Jadi kamu yang mau jadi Youtuber. Mumpung saat-saat ini platform Youtube, pihak Youtube itu membuka peluang besar-besaran untuk konten kreator. Pergunakan peluang itu sebaik mungkin. Karena perlu Anda ketahui, semakin banyak para-para Youtuber, semakin banyak pula penghasilan dari platform Youtube. Dimana kalau mau menjadi seorang Youtuber, maka channel Youtubenya harus dimonetisasi. Dan syarat utama untuk monetisasi itu ada tiga. Yang pertama itu seribu subscriber. Seribu subscriber ya. Atau seribu pelanggan. Dan yang kedua itu empat ribu jam tayang. Lalu ditambah lagi yang ketiga itu adalah sepuluh juta penayangan shot. Dimana, dimana. Konten Youtube itu juga akan sangat membunuhi nantinya. Ini pengalaman saya. Mumpung dari pihak Youtube membuka peluang besar untuk kalian semua supaya bisa menjadi konten kreator di Youtube. Atau menjadi Youtuber. Pergunakanlah peluang itu sebaik mungkin. Lalu bagaimana cara untuk menghasilkan? 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, atau 10 juta penayangan shot. Aku kasih tips supaya channel kalian bisa dimonetisasi. Yang pertama, supaya video kalian bisa dimonetisasi, pastinya kan kalian harus memenuhi syarat. Cara untuk memenuhi syarat monetisasi, yang pertama, buatlah video, buatlah video, dengan durasi 4 sampai 8 menit. Apalagi kalau bisa, kalau bisa, di 8 sampai 12 menit. Tapi ini di awal, 4 sampai 8 menit sudah bagus. Ya setidaknya buatlah video 4 sampai 8 menit durasinya. Di mana di video kamu nanti, di video kamu nanti, di awal-awal. Itu tergantung kamu. Kalau kamu masih mau ngasih video tutorial. Kalau kamu mau ngasih video tutorial. Berikanlah tutorial dengan simple. Berikanlah tutorial dengan simple. Yang bisa dipahami orang-orang. Kalau video kamu tentang agama. Tentang pemahaman agama. Berikan pemahaman agama yang bisa ditangkap otak manusia. Berikan pemahaman agama yang logis. Yang orang-orang itu bisa nerima. Bisa paham, bisa tahu. Kalau kamu buat video tentang vlog. Kalau kamu buat video tentang vlog. Kamu buatlah video tentang vlog itu. Tentang diri kamu. Jadi, kamu itu memiliki ciri khas. Saat kamu buat video. Kamu harus memiliki ciri khas. Kalau bisa original. Wajah kamu itu harus kelihatan. Karena apa? Dengan wajah kamu kelihatan di layar. Seperti saya ini. Sebenarnya scan layar YouTube. Itu sudah menyimak wajah kamu. Sudah tahu kalau video kamu itu original. Kalau channel kamu itu asli. Sehingga pihak YouTube tidak takut akan adanya propaganda. Yang pertama itu, buatlah video dengan durasi 4 sampai 8 menit. Yang kedua, tema video kamu harus jelas. Kamu mau bahas agama, ya bahas agama terus. Kalau kamu mau vlog, ya vlog aja. Kalau kamu mau tutorial, ya tutorial aja. Kalau kamu mau musik, ya musik aja. Lalu yang ketiga. Kamu harus memiliki ciri khas di dalam video kamu. Ya mungkin cara ngomong kamu, kamu buat ciri khas tertentu. Atau cara penampilan kamu, kamu buat ciri khas seperti saya. Hampir sebagian video saya, sebagian besar. Ciri khas saya selalu pakai kubur. Lalu dari cara ngomong saya, saya punya cara ngomong tersendiri. Yang mungkin pihak-pihak lain tidak miliki. Karena inilah gaya saya. Dan inilah penampilan saya. Lalu yang keempat, yang keempat. Utamakan kualitas. Apa yang dimaksud dengan kualitas video? Dimana kamu buat video itu, utamakan kualitasnya ya. Tampilannya itu jernih. Jadi kalau penonton itu ngeliat video kamu itu enak. Penampilanmu jernih. Videonya itu jernih. Ditambah lagi, suaranya juga jelas. Jadi kalau penonton itu denger suara kamu, itu jelas, itu enak didengar. Tidak samar-samar. Itu ya. Dimana itu untuk video panjangnya. Dan minimal-minimal kamu agak rutin biar lebih cepat. Agak rutin maksudnya gimana? Kalau kamu upload video dua hari sekali, ya kamu setiap dua hari sekali kamu upload video. Kalau kamu upload video satu minggu tiga kali, ya setiap satu minggu kamu upload tiga kali. Kalau kamu upload video satu hari satu video, ya kamu usahakan upload video satu hari satu video. Kalau kamu upload video, ya kamu usahakan untuk mencapai monetisasi. Itu namanya konsisten. Konsisten ya. Jadi uploadnya itu terus-menerus. Lalu untuk video shot, untuk menempuh 10 juta penayangan shot. Maka kamu diwajibkan membuat video shot yang berkualitas. Dan video shot yang berkualitas, itu jauh lebih sulit dari video panjang yang berkualitas. Karena video shot yang berkualitas, itu harus mumpuni, ya harus mumpuni. Walaupun video shot itu tetap jauh lebih banyak ditonton daripada video panjang. Tapi masalah penghasilan itu tetap jauh di video panjangnya. Tuh, kalau untuk video shot, kamu usahakan untuk upload video shot sehari, sekali, dua kali, atau tiga kali. Kalau di awal-awal untuk mencapai monetisasi, lima kali pun diperbolehkan. Itu untuk video shot. Dan masalah subscriber, kamu tenang aja. Masalah subscriber nanti dari pihak Youtube itu diusahakan, dibantu. Karena pihak Youtube itu sedang membuka peluang besar-besaran untuk mencari para konten kreator, supaya mereka bisa berkarya di dunia Youtube, dan supaya mereka bisa menjadi Youtuber. Karena bila menang menjadi Youtuber, maka penghasilan Youtube juga akan menaing. Pihak Youtube akan membantu kamu untuk mencarikan subscriber. Dan untuk mencari subscriber itu jauh lebih mudah di video shot. Video panjang juga bisa, tapi video shot itu sangat mumpuni. Untuk mencari subscriber. Itu pilihan saya untuk membantu kamu dalam monetisasi. Pergunakanlah peluang ini sebaik mungkin. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.